Intro Yang pertama di bagian lampu indikator speedometer Ini penting untuk diketahui oleh para pemilik kendaraan Agar apabila dalam perjalanan terjadi sesuatu hal Bisa mencegah dan mengetahui hal yang harus dilakukan Oke saya jelaskan dulu kita kontak on ya Disini untuk indikator saya jelaskan satu persatu Disini ada warna merah ya seperti teko Ini adalah indikator oli Apabila dalam perjalanan lampu dari indikator ini nyala Jadi kalau mesin hidup lampu yang warna merah seperti teko ini nyala Itu segera dimatikan mesin Karena sistem pelumas atau oli itu tidak naik Tidak bersirkulasi Bisa dari oli habis karena bocor atau kurang Bisa karena pompa dari oli tidak bekerja maksimal Jadi akan berbahaya apabila diteruskan untuk berjalan Karena bisa macet mesin Dan akan menyebabkan turun mesin Ini fatal Jadi ini lampu ini penting Ini standarnya kalau mesin hidup Lampu ini akan mati Di bawahnya disini ada lampu gambar mesin Warna kuning Disini adalah lampu dari engine check Dari sistem EV Mobil Avanza Apabila lampu itu hidup Saat mesin hidup Itu artinya ada sistem dari EV yang bermasalah Itu standarnya apabila mesin hidup Lampu Engine check ini mati Apabila Lampu ini tetap nyala saat mesin hidup Itu artinya ada kegagalan pada sistem Bisa dari sensor Bisa dari aktuator atau yang lainnya Ini menyangkut pada sistem injeksi Tapi apabila dalam perjalanan Apabila lampu ini hidup Dan mobil masih enak dikendarai Itu tidak apa-apa Bisa diteruskan sampai ke bengkel Kecuali yang atas ya Kalau yang atas ini Kalau yang atas ini harus dimatikan mesin Agar mesin tidak fatal Dan apabila lampu engine check nyala Ini penanganannya harus di scan Ya pakai alat Untuk membaca Kode Permasalahnya Lanjut Di samping disini ada gambar aki Indikator warna merah ya Ada tulisan min dan plus Ini adalah indikator dari pengecasan Aki Apabila lampu itu nyala saat mesin hidup Artinya sistem pengecasan Bermasalah Atau tidak ngecas Bisa juga overcharge Itu juga berbahaya Karena mesin bisa mokok ya Kalau kehabisan setrum Nah ini apabila lampu ini nyala Maka segera Pergi ke bengkel Untuk pengecekan Pengecasan Lanjut Disini Ada Indikator rem Ini rem tangan Nah ini kita turunkan Dan ini kita rem tangan Jadi kalau kita jalan Lampu ini harus Mati Apabila kita jalan Lampu ini hidup Maka kemungkinan Handle dari rem tangan ini Belum turun Nah itu bisa menyebabkan Kampas Rem belakang Cepat habis Dan panas ya Karena Ngerem terus Oke lanjut Disini ada gambar Setir Setir kemudi ya Ini adalah indikator Dari EPS Atau Electronic Power Steering Ini khusus untuk Avanza Tahun 2011 ke atas Kalau 2010 ke bawah Itu biasanya Masih pakai manual Jadi Power Steering Masih pakai minyak Tapi untuk 2011 ke atas Disini sudah pakai EPS Jadi Power Steering Tidak pakai minyak Tidak pakai pompa Tapi dia Secara Elektrik Oke Itu dia Lalu disini Ada trip Dan odometer Ada indikator Minyak Ini saya kira Sudah tahu Nah disini Ada lampu Temperatur panas ya Ini hidup Ketika kita Contact on Beberapa detik Dia akan hilang sendiri Nah ini Yang di antara Kuning dan Tanda Aki itu Nah Ini standarnya Kita on Beberapa detik Dia akan mati sendiri Dan ketika kita Hidupkan mesin Lampu itu Akan tetap mati Itu standarnya Seperti itu Apabila Ketika kita Jalankan mobil Lampu itu Nyala Lampu dari Temperatur ini Nyala Ini artinya Mobil Dalam kondisi Overheat Atau panas Berlebihan Nah itu Berbahaya Maka segera Matikan mesin Untuk mengecek Apakah air Radiator Berkurang Apakah kipas Tidak jalan Dan lain sebagainya Jadi ini Sangat penting Untuk 2011 ke atas 2012 ke atas Ya Avanza Itu sudah pakai Indikator lampu Seperti ini Berbeda Apabila tahun 2010 ke bawah Itu masih pakai Jarum Jadi Temperatur Masih pakai jarum Tapi untuk 2012 ke atas Itu sudah pakai Lampu Peringatan Seperti ini Jadi Dia akan Nongol Ketika Mesin Panas Berlebihan Jadi Ada Hal yang penting Hal yang paling penting Itu Indikator Oli ini Dan temperatur Ini Apabila Kedua ini Ada yang Nyala Salah satu Segera Matikan mesin Dan Periksa Apakah ada Yang bermasalah Di bagian mesin Karena apabila kita Cuek Tetap Mengendalai kendaraan Maka akibatnya Bisa fatal Kecuali yang lain Itu tidak apa-apa Kondisi darurat Bisa dikendarai Asalkan masih Bisa dikendalikan Kendaraan itu Tidak apa-apa Kita Sampaikan ke Bengkel Oke Jadi Ini Indikator Dari Speedometer Avanza Ini tahun 2013 Penting Untuk diketahui